Pemirsa dampak capaian vaksinasi lansia Moro Jambi masih belum memenuhi target sehingga vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun belum bisa dilakukan dan pembelajaran tata pemuka secara 100% juga belum bisa dilaksanakan. Akibat vaksinasi lansia di Kabupaten Moro Jambi belum mencapai target 60%, membuat pemerintah Kabupaten Moro Jambi belum bisa lakukan vaksinasi terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun dan juga berdampak kepada pembelajaran tata pemuka secara pul 100% belum dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Jenjang SD dan SMP ada di wilayah Kabupaten Moro Jambi sehingga masih menggunakan sistem SIP atau dengan siswa yang mengikuti pembelajaran 50%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Moro Jambi Abifuddin sejauh ini vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun belum bisa dilaksanakan karena capaian vaksinasi terhadap lansia di Moro Jambi masih 59,22% atau baru 20 ribu lansia yang sudah tervaksin dan tersisa di angka 0,78% atau 160 orang yang belum dipaksin. Apabila capaian vaksinasi terhadap lansia sudah mencapai target, maka pemerintah Kabupaten Moro Jambi akan melaksanakan vaksinasi terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun. Dengan pelaksanaan lansianya sendiri diharapkan nanti bisa di atas 60% 21 sehingga akan bergeser pelaksanaan vaksinasi pada usia 6 hingga 11 tahun karena kita diminta usia 6 hingga 11 tahun harus tervaksinasi sampai Maret 100%. Jadi kalau kita belum memulai pelaksanaan lansianya, percepatan, capupannya, nanti kita akan terlambat, kita akan melakukan target sampai Maret untuk usia 11 hingga 6 tahun. Sementara sunada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Moro Jambi Erwanisa bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka mulai dari jenjang paut, SD, dan SMP masih menggunakan sistem SIF dan belum dapat dilaksanakan secara pool dikarenakan capaian vaksinasi lansia belum mencapai target. Sehingga vaksinasi terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun dilaksanakan. Vaksinasi anak ini juga merupakan salah satu syarat pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara 100%. CN di Kepala Dinas Pendidikan dan внешi Scheunegang, dari siv-nya SMP, memang belum bisa kita laksanakan ke CC dulu. Ini terkait dengan vaksinasi. Mengacara umum, Kepala Dinas Pendidikan dan Muro Jambi sudah memenuhi target nasional, kita tujuh, memenuhi 5% vaksinasi, namun vaksinasi untuk Indonesia itu masih rendah. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.